Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabatku sekalian Jumpa lagi dengan saya Bang Ali Penyuluh hukum dari BPSDM Hukum dan Hang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Baik pada kesempatan kali ini Sedikit saya akan menyampaikan Tentang sanksi bagi pelaku pencurian Yang dilakukan di saat terjadinya Erupsi Gunung Semeru Di Lumajang, Jawa Timur Kita tahu bahwa Ketika terjadi erupsi gunung Maka para warga, para korban Pasti akan meninggalkan rumahnya Untuk menyelamatkan diri Dan ada juga yang dievakuasi Di tempat-tempat yang lebih aman Oleh pihak-pihak terkait Ketika rumah-rumah korban Kosong karena ditinggalkan oleh penghuninya Untuk menyelamatkan diri Disitulah para pencuri Memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut Untuk melakukan perbuatannya Yaitu melakukan pencurian Terhadap barang-barang milik Para korban Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Kita tahu bahwa Pencurian ini mungkin Mungkin karena kebutuhan Atau mungkin memang karena sudah menjadi pekerjaannya Ketika seseorang melakukan pencurian Hanya karena untuk mengambil sesuatu bahan makanan Seperti untuk bertahan hidup Maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pencurian Yang penting adalah bahwa Yang diambil itu merupakan sejenis bahan pokok Yang sekedar hanya untuk menghilangkan rasa laparnya Akan tetapi ketika pencurian dilakukan Dengan dasar untuk memiliki barang tersebut Seperti mengambil barang-barang elektronik Atau barang-barang berharga lainnya Maka ini termasuk pencurian yang diberatkan Ketika pencurian dilakukan Di saat terjadinya erupsi Gunung Semeru Di Lumajang, Jawa Timur Maka pelaku dapat dikenai sanksi Berdasarkan pasal 363 ayat 1 angka 2 Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara Paling lama 7 tahun Sahabatku sekalian demikian sedikit yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih